Agak tekstur licin gini nih, saya suka banget, dia jalan gitu, benang. Jadi gak mudah patah ya, kalau udah ketempel. Uh, gurih banget. Asli ini gurih banget ini, buat motongnya sadis. Maaf jika kau tak berhati-hati, selama di sampingku. Bertahan sayang, ku akan selalu menyayangi. Yaps Brogu, kembali lagi di channel Youtube gue, Prima MM. Nah, kali ini gue akan review salah satu gelasan dari kota Jawa Tengah, yaitu Semarang. Nah, mungkin untuk timnya, kalian-kalian para pelayang, khususnya para profesional, nah mungkin tidak asing dengan tim ini. Nah, tim ini sering banget keluar daerah ya, sering lomba-lomba, karena punya banyak joki. Dan cukup terkenal, kemarin-kemarin juga jokinya sempat juara tuh di event bergensi di Jakarta. Nah, seperti apa Brogu, gelasannya akan saya ulas pada hari ini. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian like, share, and subscribe channel Youtube ini, agar terus berkembang. Dan pastinya iklannya jangan di-skip. Oke, ini dia gelasannya buat kalian yang penasaran, yaitu adalah Panca Naka. Nah, mungkin kalian yang nggak tahu ya, bahwa Panca Naka ini memiliki banyak produk. Tidak hanya matot. Nah, yang saya akan review ini adalah matot. Empat gelasan matotnya. Ini adalah matot-matot khusus, matot-matot terbaik untuk kelas turnamen. Nah, keempat matot ini adalah bahan abu. Bahan abu yang pastinya sangat-sangat kuat dan tajam. Nah, nanti kita akan ulas nih satu persatu nih. Dari yang gelasan Panca Naka Reborn, terus Panca Naka Smoker, dan juga Panca Naka Silikon Edan, dan juga ada Ningrat. Nah, broku, sekarang kita akan coba dulu buka yang ini ya. Kita akan lihat teksturnya dari gelasan Panca Naka ini. Nah, ini yang biru ini. Yang warna biru ini. Ini infonya adalah bahan abu 02122. Ya, cuma saya ingin lihat lebih pasti lagi. Dan saya ingin tahu teksturnya dari gelasan Panca Naka ini. Wow, halus. Nah, halus. Halus banget ini gelasannya. Ini bahan abu 022 sih kayaknya ini. 22 tebal ya. Kita lihat untuk kekuatan bahannya. Wow, alot. Alot banget bahan abu ini. Nah. Dan kita akan lihat potongnya juga. Biasanya kalau agak tekstur licin gini nih, saya suka banget di jalan gitu, benang. Jadi nggak mudah patah ya kalau udah ketempel. Uh. Gurih banget. Asli ini gurih banget ini. Buat motongnya. Sadis. Kalian lihat sendiri. Jadi ini bahan abu originalnya. Luar biasa ya yang tekstur halusnya ini. Dari Panca Naka original, eksklusif, silikon edan. Nah, ini dia. Jadi, rekomen banget buat yang satu ini yang biru. Sekarang kita akan coba buka lagi. Yang smoker. Nah, ini Panca Naka tapi tipenya smoker. Ini bahan abu original juga. Jadi, Panca Naka ini untuk sementara yang saya tahu hanya mengeluarkan bahan abu original. Tuh, kalian bisa lihat sendiri abu ya. Jadi, kalau untuk di dunia layangan, khususnya turnamen, tim Panca Naka ini sudah tidak diragukan lagi. Dan sudah pasti banyak yang tahu. Karena sering banget ikut lomba-lomba ajang bergensi. Nah, sekarang kita coba lihat yang ini nih. Smoker. Smoker, smoker. Smoker ini agak halus berasa ya. Tuh, agak ada serat-seratnya yang smoker ini. Ini ukurannya lebih kecil. 2, 1, 2, 2. Halus tapi ada sedikit tajam-tajam. Kerenyes-kerenyes gitu. Crispy lah. Kalau kita makan ayam tuh ada crispy-crispinya nih. Coba kita lihat motongnya ya. Sudah pasti. Sama seperti yang tadi. Ini sepertinya satu formula ya. Satu adonan mungkin. Tapi ditambah sedikit formulanya. Tuh. Langsung motong. Tajam banget. Asli ini untuk yang smokernya. Cukup rekomen juga. Alotnya bukan main. Kurang lebih hampir sama dengan yang biru tadi. Ini dua ini. Apa namanya. Defense-nya sama ketajamannya. Punya kelebihan masing-masing. Nah selanjutnya kita akan coba nih. Dua eksklusif ini sih kayaknya nih. Ini soalnya. Yang saya tahu. Dua varian ini. Antara Ningrat dan Pancanaka Reborn ini. Memiliki formula triple S. Yaitu adalah triple silicon. Wow. Saya nggak tahu pakai silicon apa aja ya. Mungkin itu bisa ditanyakan oleh ownernya Pancanaka nanti. Mereka itu pakai silicon apa aja. Kita akan buka. Ini kayaknya masih baru ya. Coba kita lihat teksturnya. Untuk yang ini. Oh. Ini halusnya. Nah. Kalau yang triple S ini. Halusnya hampir mirip dengan yang biru ini. Ini halus sekali. Ini juga 022. Lebih alot. Lebih alot dari yang Pancanaka biru ini. Yang ini. Tapi ini halusnya. Semulus paha ceribel. Halus banget. Berasa halus. Dan kita lihat ketajamannya. Wah. Lebih tajam. Yang jelas lebih tajam. Langsung motong gini. Yang jelas ini lebih tajam dari yang tadi. Oke. Nah. Jadi buat gue memang yang ketiga ini. Sangat-sangat rekomen ya. Ini bukan gelasan-gelasan. Buat barbar. Tapi buat turnamen. Bener-bener real buat turnamen. Dan formulanya memang dikhususkan untuk turnamen. Bukan untuk mabar. Sayang. Nah selanjutnya kita buka yang terakhir nih. Yang Pancanaka reborn. Ini juga formulanya triple S. Triple silicon. Ya. Bahannya bahan abu. Kita akan lihat teksturnya. Seperti apa. Oke. Oh yang ini kayaknya lebih tebal nih. 2223 nih. Yang triple S ini. Nah ini agak sedikit sasak. Ya. Agak sedikit punya serat dia. Hmm. Wah bener. Kalau yang ini lebih alot dari yang ketiga ini. Yang reborn ini. Hmm. Lebih alot. Dan saya lihat. Perekatannya lebih. Ini ya. Lebih. Bagus ini. Dari tadi saya lihat gelasan Pancanaka tuh. Rapi. Gak ada yang gerinjil-gerinjil. Gak rata. Dalam penggelasnya ya. Jadi memang ini. Pengrajinya cukup bagus ini. Pancanaka. Kita lihat cara dia motong. Wah udah pasti luar biasa ya. Cara motongnya hampir sama dengan ketiga yang tadi. Wah ini mungkin bisa saya coba nih nanti di kelas tsunami nih. Yang Pancanaka reborn. Pertama kenapa? Nah buat defense ya. Mungkin karena saya kan pemain tempel. Jadi saya sukanya main tempel aja. Defense gitu. Gak suka yang main jadi langsung jebret. Buat teman-teman di rumah. Yang mungkin nanti mau order. Mau pesen gelasan Pancanaka. Untuk linknya. Nah akan saya kasih di kolom deskripsi video ini ya. Jadi kalian bisa menghubungi langsung. Toko official Pancanaka resmi. Yaitu di daerah Semarang, Jawa Tengah. Toko Toha Putra. Nah broku. Pancanaka itu. Tidak hanya memproduksi gelasan matot. Tapi di konten-konten saya sebelumnya. Di short saya ya. Itu ada. Saya mengulas Pancanaka kelas molor. Nah untuk kelas molornya sendiri. Pancanaka itu ada yang kelas molor. Yang bahannya torai. Dan juga ada bahan jangjau. Nah kalian juga pencinta-pencinta seot. Wajib banget tuh coba. Gelasan Pancanaka yang molornya. Dijamin pasti luar biasa. Jadi kalau buat saya pribadi. Pancanaka ini bukan gelasan yang baru ya. Pancanaka ini sudah lama. Cuman memang pemiliknya itu agak sedikit low profile. Nah broku. Mumpung sebentar lagi udah mau maghrib ya. Udah mau gelap. Jadi ada kesempatan sedikit nih buat main. Gue pengen coba ngerasain gelasan Pancanaka ini. Nah thank you banget broku yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like, share, and subscribe channel YouTube ini. Agar kita terus berkembang. Dan sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Dari gue Prima MM. Gue pamit untuk diri. Ciao. Berarti cintaku kadang kau tarik dan ulur sesuka hatimu. Tidak mit investment di video-video Jeśli itu akan meneduk pandemu. R Illustізnya.